Dunia semakin tua, manusia tidak juga sadar bahwa alam sudah mulai pudar Peradaban kian tak terkendali, ledakan populasi sudah terjadi Polusi kian bertambah tanpa henti, penyakit baru datang tak terobati Lautan menupahkan air hingga menyapu ke tepian Rumah-rumah pun runtuh berantakan di terjang gelombang Laut mengeluarkan amarahnya, gelombang besar terbentuk dengan jelas menghantam daratan dengan ganas Bagaimana tidak, amarah yang besar itu menyapu rata tanpa paruisi Menggulung apa yang dilalui Mayat-mayat berkelimpangan tak jelas status dan asalnya Semua karena bencana, dunia bisa saja sirna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik SMA Negeri 1 Terbangi Besar Kami, KKN Kelompok 69 Insitu Teknologi Sumatera Akan memberikan sebuah materi tentang mitigasi bencana Jangan lupa ya, tonton videonya sampai akhir Dalam mitigasi bencana alam ada beberapa subab yang akan kita pelajari Namun sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan bencana alam Bencana dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan disaster Berasal dari kata latin yaitu dis dan astro atau aster Dis berarti buruk atau terasa tidak nyaman Dan aster berarti bintang Dengan demikian, secara harfiah disaster berarti menjauh dari lintasan bintang Atau dapat diartikan sebagai kejadian yang disebabkan oleh konfigurasi astrologi Atau perbintangan yang tidak diinginkan Definisi tersebut menyebutkan bahwasannya bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial Ada beberapa contoh bencana alam Seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekaringan, angin topan, dan tanah longsor Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam Yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit Sedang bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa Atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia Yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror Secara geografis, di dunia terdapat tujuh lempeng bumi Antara lain lempeng Eurasian, Indo-Australian, Pasifik, Amerika, Natsta, Antartik, dan Afrika Sedangkan pada Indonesia sendiri, diapit tiga lempengan Yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik Lempengan-lempengan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya Namun, melalui beberapa proses tahapan Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 Dan kemudian dikembangkan oleh Harry dan Robert Deese Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi Yang terdiri dari masa berupa lava Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian punggung tengah samudera Akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru Sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama Teori konveksi ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapatnya bagian Mid-Oceanic Reed itu sendiri Seperti Mid-Atlantic Reed dan Pacific Atlantic Reed Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut Juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudera Umur-umur batuannya semakin tua Nah, berikut peta punggungan tengah samudera atau Mid-Oceanic Reed Berikutnya adalah pergerakan lempeng Pergerakan lempeng tektonik akibat arus konveksi ini Dapat menyebabkan gempa bumi bila terjadi seketika Pergerakan ini juga membentuk pegunungan Yaitu pada pertemuan konvergen lempeng benua Palung samudera yaitu pada pertemuan konvergen lempeng samudera Lebarnya dasar samudera yaitu pada pertemuan divergen Dan patahan, fault, atau cesar Ada beberapa penyebab bencana gempa dan tsunami di Indonesia Antara lain karena adanya Ring of Fire Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api pasifik atau cincin api pasifik Dimana merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik di dunia Seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik atau volcanic art Yang memanjang di pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah Yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana Seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami Berikut merupakan peta rawan bencana di Indonesia Untuk daerah yang diarsir berwarna merah Merupakan daerah rawan bencana dengan level tinggi Kuning dengan level sedang Dan hijau dengan level rendah Terlihat sekali untuk daerah di Indonesia Kebanyakan merupakan daerah dengan rawan bencana dengan level yang tinggi Selanjutnya, penyebab bencana yang terjadi di Indonesia Juga diakibatkan oleh perubahan iklim Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim Yaitu musim panas dan hujan Dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arahan angin yang cukup ekstrim Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan Dan batuan yang relatif beragam Baik secara fisik maupun kimiawi Menghasilkan kondisi tanah yang subur Namun, kondisi seperti ini dapat menimbulkan akibat buruk Bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi Seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia Kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah Dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi Bencana alam di Provinsi Lampung Lampung menjadi salah satu daerah dengan resiko tinggi Dan menempati posisi ke-16 dari 33 provinsi Sebagai wilayah rawan bencana di Indonesia Hal ini berdasarkan data Indeks Rewan Bencana Indonesia atau IRBI Dan Badan Nasional Pendanggulangan Bencana atau BNPB Teori konveksi ini didukung dengan adanya bukti Bahwa terdapatnya bagian Mid-Oceanic Reed itu sendiri Seperti Mid-Atlantic Reed dan Pacific Atlantic Reed Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut Juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudera Umur-umur batuannya semakin tua Nah, berikut peta punggungan tengah samudera atau Mid-Oceanic Reed Beberapa daerah yang berpotensi longsor Antara lain pesisir barat Lampung Barat, Tangga Muswaikanan, Lampung Utara Lampung Tengah, Pesawaran, dan Bandar Lampung Selain itu, bencana alam yang pernah terjadi di Lampung Antara lain gempa alam, gunung berapi, tsunami, banjir Longsor, putung beliung, bencana kekeringan, abrasi, erosi, dan sedimentasi Pernah terjadi bencana kebakaran hutan yang cukup luas pada tahun 1997 Hampir di seluruh wilayah provinsi Lampung Khususnya Taman Nasional Wai Kambas Memiliki hutan gambut apabila terjadi kebakaran Sangatlah sulit untuk dilakukan pemadaman Pada awal tahun 2007 DPD menyerang 1.302 warga dan 4 orang meninggal dunia Wabah diare sejak bulan Juli sampai Agustus 2011 Yang mengalami penderitaan mencapai 5.148 orang Di Kabupaten Lampung Selatan Dan sekarang ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 Yang berkepanjangan dari Maret 2020 sampai sekarang Berikut merupakan peta potensi bencana di Provinsi Lampung Ketika kita sudah mengetahui bagaimana bahayanya bencana Hal yang harus kita ketahui selanjutnya adalah tentang mitigasi bencana Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana Masyarakat perlu mengetahui hal ini karena Indonesia rawan bencana Kesiagaan dalam menghadapi ancaman bencana akan menjadi kunci keselamatan Nah, ada 4 langkah siap siaga bencana Yang pertama, kita harus memahami bahaya di sekitar kita Yang kedua, kita harus memahami sistem peringatan dini setempat Mengetahui titik rute evakuasi dan rencana pengungsian Dan yang ketiga, kita harus memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat Dan mengambil inisiatif untuk melindungi diri Dan yang terakhir, kita harus memiliki rencana simulasi bencana Dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi Melibatkan diri dalam berpartisipasi dalam pelatihan Itu dia 4 langkah siap siaga dari bencana Siap siaga bencana alam dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan bencana alam yang terjadi Bencana gempa bumi dibagi menjadi 3 Yaitu prabencana gempa bumi, saat gempa bumi terjadi, dan pasca gempa bumi Terdapat 5 hal yang akan kita lakukan pada prabencana gempa bumi Pertama, kita harus menyiapkan rencana untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi terjadi Kedua, kita melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi keruntuhan saat gempa bumi terjadi Seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja Ketiga, kita harus menyiapkan alat pemadam kebakaran dan persediaan obat-obatan Keempat, kita harus membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi Dengan fondasi yang kuat, selain itu kita juga bisa merenovasi bagian-bagian rumah yang sudah rusak Terakhir, kita harus memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saat gempa bumi terjadi, ada delapan kemungkinan yang harus kita lakukan Yang pertama, saat bencana, kemungkinan kita berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun bangunan bertingkat Kedua, lindungi kepala kita dari benda-benda yang mungkin jatuh ke kepala Seperti bantal, ataupun helm, atau kita bisa berdiri di bawah pintu Bila sudah terasa aman, maka kita harus segera lari keluar rumah Ketiga, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran Keempat, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, ataupun material lain Tetapi, lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka dan jangan berdiri di dekat tiang rumah Pohon, ataupun sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh Kelima, jangan menggunakan lift apabila sudah terasa bencana Keenam, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur terkuat rumah seperti pada sudut bangunan Ketujuh, apabila kita berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan Kita harus mengikuti instruksi dan mengevakuasi diri Kedelapan, jika kita berada di dalam mobil saat gempa bumi terjadi, maka kita akan kehilangan kontrol Maka, yang harus kita lakukan adalah pinggirkan mobil ke arah kiri dan berhenti Kemudian ikuti instruksi dari pihak berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar Atau melalui alat komunikasi seperti radio atau gawai Meskipun gempa bumi telah selesai, kita juga tetap harus waspada dan hati-hati Kita juga harus melakukan perlindungan diri Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat Kemudian kita juga harus menjauh Berdiri di atas tempat terbuka yang jauh dari gedung dan instalasi listrik Dan air apabila di luar bangunan dengan tebing sekeliling Kemudian hindari dari daerah yang merawan longsor Lalu yang terakhir adalah keluar Jika di dalam mobil, maka berhentilah tetapi tetap berada di dalam mobil Hindari dan berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya tanah longsor Seperti mengurangi tingkat keterjalanan lereng permukaan maupun air tanah Kemudian pembuatan bangunan penahan jangkar atau enker dan piling Tindakan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya Teras ring dengan sistem drainase yang tepat Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam jarak tanam yang tepat Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan Dan pengenalan daerah rawan longsor Pembuatan tanggul penahan untuk rutuhan batuan Selain itu, kita juga harus menutup rakahan di atas lereng Untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah Fondasi tiang panjang juga sangat disarankan untuk menghindari bahaya infeksi cairan Utilitas yang ada di dalam tanah juga harus bersifat fleksibel Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan Seperti menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat Seperti nangkah, durian, pete, dan sebagainya Kita juga tidak boleh mendirikan bangunan permanen di daerah tembing dan tanah yang tidak stabil Membuat mengalir air hujan Waspada ketika curah hujan tinggi Dan jangan menggunduli hutan Dan menebang pohon sembarangan Kemudian saat tanah longsor terjadi Kita juga harus segera mengevakuasi diri Untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor Segera evakuasi diri ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan Paska bencana tanah longsor terjadi Kita harus menghindari wilayah longsor Karena kondisi tanah yang labil Kita juga harus mengantisipasi longsor susulan Pada saat pra bencana angin puting beliung Apa yang harus kita lakukan? Ada tiga hal yang harus dilakukan Yang pertama, membuat rumah atau bangunan yang kokoh Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung Dan cara penyelamatan diri Dan yang ketiga, kita juga harus memperhatikan tanda terjadinya angin puting beliung Pada saat angin puting beliung terjadi Yang harus kita lakukan adalah Membawa masuk barang-barang ke dalam rumah Agar tidak terbawa angin puting beliung Kedua, tutup pintu dan jendela lalu kunci Ketiga, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik Keempat, jika ada potensi petir Akan menyambar, segera memangkuk dan duduk lalu peluk lutut ke dada Kelima, jangan tiarap di atas tanah Kenam, hindari bangunan yang tinggi Seperti tiang listrik, pakpan, reklama, dan sebagainya Ketujuh, segera masuk ke dalam ruangan rumah atau bangunan yang kokoh Kedelapan, berlindung ke tempat yang aman Setelah angin puting beliung terjadi Yang harus kita lakukan adalah Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera Yang kedua, bila jatuh Korban segera berikan pertolongan darurat atau pertolongan pertama Segera bawa kepada pihak yang berwenang Jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya Dan jika dalam perjalanan, usahakan kembali dengan hati-hati Nah, itu dia teman-teman video pembelajaran tentang mitigasi bencana Kita semua harus tetap selalu hati-hati Karena bencana selalu ada di sekitar kita Oke, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya